Hai sekarang memasuki minggu ke-6 ditemukan satu ekor ikan yang mati ikan ini tersangkut di SLO kalau dilihat dari bentuk ikan ini sepertinya disebabkan karena hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Selamat pagi teman-temanku semua para pecinta ikan nila para pecinta budik gambir para pecinta moderas buat teman-teman yang baru mampir ke channel kami jangan lupa untuk like share dan subscribe agar channel kami semakin berkembang dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua jadi untuk di channel ini saya akan banyak membahas tentang budik gambir dan tentunya dengan moderas bagi teman-teman yang belum tahu apa itu ras atau RAS bisa ditek juga di video-video kami sebelumnya karena di teman kelima ini sudah banyak sekali perubahan yang saya terapkan seperti di masalah filternya kemudian di perpipaannya dan juga di perubah biasanya baik teman-teman di update minggu ke-6 ini ini saya mau update lagi ya di temukan ada satu ekor ikan yang mati ikan ini tersangkut di pipa slo dan gagal dari bentuknya seperti ini ikan ini karena tidak makan jadi akan selalu saya update dengan kondisi yang sebenarnya apa adanya jika ada yang mati saya akan informasikan menurut pengamatan saya kematian ini disebabkan karena airnya yang saya kemarin itu teluk menambah air ya karena sempat dilihat itu air itu keruh tapi saya enggak cepat-cepat menambah air atau mengganti air jadi kalau di buddhik damper ini dengan moderas ya ini moderas boleh sudah dibilang ya semi rasa-rasnya walaupun disirkulasi terus tetapi kalau dilihat kondisi airnya sudah kotor saya biasanya mengganti airnya 10% sampai 15% dari total air itu bisa juga dari indikatornya itu kalau ada sudah mulai keruh itu udah harus ganti kalau ikan udah malas makan itu harus diganti jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini saya disini sedang melakukan beberapa percobaan kemudian untuk buddhik damper moderas dan SLO saya akan selalu mengupdate kondisinya ini saya sudah melakukan tebar kelima setelah sebelumnya beberapa kali gagal dan Alhamdulillah yang terakhir dan tebar keempat untuk kematiannya cukup sedikit ya tapi walaupun kematiannya sedikit pada tebar keempat itu tidak bisa menjadi patokan ditebar-tebar berikutnya karena ada beberapa faktor yang berpengaruh atau yang mempengaruhi seperti cuaca kemudian bibit bagaimana kita pemeliharaannya penggantian airnya pun itu sangat berpengaruh terhadap kematian ikan untuk perbedaannya dibandingkan dengan tebar sebelumnya tebar keempat ditebar kelima ini untuk perkembangannya cukup merata berbeda dengan tebar sebelumnya yang perkembangannya banyak yang kecil ini perbedaannya disebabkan mungkin ya karena yang tebar sebelumnya itu saya pengaplikasian SLO dan pembidisannya baru dilakukan di usia dua bulan sedangkan untuk yang tebar kelima ini untuk pipa SLO dan juga pembidisan saya lakukan dari awal tebar mungkin itu yang mempengaruhi terhadap perkembangan ikan dan saya perhatikan juga dari awal tebar sampai sekarang tingkat termakannya itu cukup lahap ya stabil lahapnya itu stabil berbeda dengan tebar sebelumnya baik buat temen-temen yang ingin tahu perkembangannya silahkan di like share dan subscribe ada kami semangat untuk selentiasa meng-update kondisi terbaru ya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh